Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan dalam program TMMD ke 111 Kodim 1207BS, salah satunya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kuburaya. Kepala Dinas PUPR mengungkapkan dukungannya khususnya dalam penyediaan material untuk mempercepat pembangunan yang ada di lokasi sasaran. Dalam koordinasi jilang TMMD ke 111 Kodim 1207BS, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuburaya, Safriyadi STMT, mengatakan dukungannya khususnya dalam penyediaan material pembangunan yang ada di wilayah Kuala Mandor B. Tentu dukungan ini diharapkan akan mempercepat realisasi program fisik yang sudah direncanakan oleh Satkes TMMD ke 111 Kodim 1207BS. Safriyadi juga menegaskan bahwa dukungan tersebut akan benar-benar dimaksimalkan karena waktu pelaksanaan TMMD yang memang cukup pendek sehingga semua harus bekerja dengan cepat. Tujuan kegiatan koordinasi ini sendiri adalah untuk menyatukan visi dan memperkuat sinergitas arah pembangunan di wilayah sasaran TMMD 111 Desa Kuala Mandor, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya. Kami dari Dinas PUPR, Kabupaten Kuburaya, terkait dengan TMMD yang tahun 2021 ini yang akan dilaksanakan di Desa Kuala Mandor B, B. Semaksimal mungkin akan mendukung terkait dengan penyediaan material untuk pelaksanaan pembangunan jalan di lokasi tersebut. Mengingat waktu pelaksanaan yang hanya terbatas hanya 30 hari, memang di sini diharuskan kontinitas dalam penyediaan material sehingga nantinya target yang akan dicapai bisa terlaksana. Mekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ditambahkannya, perencanaan dan program pembangunan infrastruktur PUPR ke depan ditunjukkan untuk pemenuhan target pembangunan jangka sesuai dengan rencana pembangunan yang ada di wilayah Kuala Mandor B. Tim Liputan melaporkan.